Yang upload itu Oki sendiri, bukan orang lain yang memotong. Dia yang memotong videonya sendiri. Diunggah di akun TikToknya. Kan otomatis dia ingin menyebarkan pemahaman bahwa apa yang dia ucapkan itu mesti dilakukan. Mungkin, atau kalaupun dilakukan itu tidak jadi masalah oleh orang yang sudah berkeluarga, oleh suami khususnya. Mari kita sadar sama-sama, orang yang sudah tidak compatible di bidangnya, jangan kita undang lagi. Jangan masyarakat sembah-sembah lagi. Jangan masyarakat mengatakan bahwa dia adalah Gus, bahwa dia adalah Ustazah, bahwa dia adalah Ustaz, bahwa dia adalah Ulama. Jangan patal, dolun, mudilun, kalau dia berucap salah dan akan masyarakat juga melakukan kesalahan. Sesat dan menyesatkan. Saya, saya pribadi berat mengatakan Okis Tiana Dewi itu Ustazah. Berat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Sukronita Hamamad, sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Okis Tiana Dewi, yang katanya Ustazah itu, yang saya kenal, dia itu adalah artis sinetron. Tidak Ustazahnya. Dia minta maaf setelah kemudian videonya viral, ceramahnya viral. Didesak oleh publik, dibully oleh publik, dihakimi oleh publik. Karena dia adalah sosok figur, yang kemudian pasti kalau dia ceramah, yang ngundangnya itu adalah salah satu orang yang teracuni terhadap apa yang selalu Oki ini sampaikan. Tapi entah apakah itu motivasinya atau memang karena Oki ini adalah artis, lumayan cantik, sehingga masyarakat berbondok-bondok untuk mengundangnya. Makanya kemarin saya katakan, pandangan masyarakat kepada motivator, ulama, Ustazah itu sudah biasa hari ini. Dia bisa membedakan mana motivator, mana ulama, mana Ustazah. Seolah kalau orang bisa mengungkapkan kata-kata mutiara, dimubuhi satu ayat, dua ayat, kaliman suci, yang anak teka juga bisa, dia mewujud menjadi Ustazah atau Ustazah. Padahal tidak bisa sesimpel itu. Ada banyak faktor yang mesti dipertimbangkan ketika seorang mau menjadi Ustazah. Karena dia harus bertanggung jawab, membimbing manusia, membimbing umat, agar selamat di dunia dan di akhirat. Ini berat, saudara. Ini berat. Maka aneh sekali ketika ada orang yang justru seolah ingin dipandang, diakui sebagai Ustazah atau Ustazah. Atau bahkan mengkampanyekan dirinya sebagai Ustazah atau Ustazah. Ini bagi saya sangat abnormal. Kenapa abnormal? Karena Ustazah atau Ustazah itu justru itu adalah gelar yang bukan bisa kita dapatkan seenaknya, tetapi itu gelar disandang oleh kita, penyandangnya itu masyarakat. Nggak ada sertifikat Ustaz, ulama. Nggak ada. Sertifikatnya nggak ada. Gelar Ustazah atau Ustazah atau ulama. Itu semata-mata sertifikatnya dari masyarakat. Kenapa? Karena orang itu punya ilmu yang luhur, akhlak yang baik, etika moral yang luar biasa. Sehingga kemudian layaklah disebut Ustazah, layaklah disebut ulama, layaklah disebut Ustazah. Kenapa? Karena dia mampu membimbing manusia, membimbing umat kepada jalan kebaikan. Kembali lagi, Oki Setiana Dewi minta maaf. Nih, di jaman media sosial, saya sebetulnya agak, masyarakat itu harus sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Harus sangat berhati-hati. Di dalam memilih apapun. Atau memilih siapapun. Banyak orang yang berantakan ngomong di media sosial, hingga pada akhirnya minta maaf. Ujung-ujungnya minta maaf. Banyak orang yang bersikap di media sosial, ujung-ujungnya minta maaf. Contoh kemarin, itu Hadfana Firdaus. Bagaimana dia secara pede menendang sesajen, mengacak-acak sesajen, menghancurkan sesajen. Yang itu adalah media ibadah orang Hindu. Dia acak-acak, dia hancurkan, dia video, sengaja disebarkan di grup WhatsApp. Apa tujuannya dia sebarkan di grup WhatsApp? Agar orang lain juga sama mengikuti jejaknya. Apa yang dia lakukan? Kan sudah kemudian terpatri di dalam dirinya, bahwa apa yang dia lakukan sebelum viral, sebelum mendapatkan kecaman, itu adalah paling benar. Semua umat Islam harus melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan oleh Hadfana Firdaus. Ternyata viral. Akhirnya dia minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Kenapa saya sambungkan ke sana? Karena jangan sampai loh, Anda sosok sandri, atau ulama, atau ustaz, atau ustazah. Yang baru-baru ini, ustazah katanya, Okistiana Dewi, saya, saya pribadi berat mengatakan Okistiana Dewi itu ustazah. Berat sekali. Kenapa berat? Saya belum tahu kedalaman ilmu agama dia. Dan, yang saya tahu, dia itu bukan ustazah. Tetapi adalah artis. Lagi-lagi masyarakat kita jangan sampai salah memilih guru. Penting ini di dalam sanad kita, di dalam memilih guru. Kemarin saya katakan, al-isnadu minadin, sanad itu bagian daripada agama. Manakala kita berguru kepada orang yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan selamat di dunia wal-akhirat. Tetapi manakala kita berguru kepada orang yang sanadnya tidak nyambung sampai kepada Rasulullah, kita akan celaka di dunia wal-akhirat. Di sini pentingnya, kita memilih guru itu yang betul. Kembali lagi kepada Oki. Yaitulah, kenapa minta maaf? Kan yang upload itu dia, kan? Yang upload itu Oki sendiri, bukan orang lain yang memotong. Dia yang memotong videonya sendiri. Diunggah di akun TikToknya. Kan otomatis dia ingin menyebarkan pemahaman bahwa apa yang dia ucapkan itu mesti dilakukan. Mungkin. Atau kalaupun dilakukan, itu tidak jadi masalah. Oleh orang yang sudah berkeluarga. Oleh suami khususnya. Yang mau memukul istrinya, boleh. Sah! Karena jelas ada kisahnya. Astagfirullahaladzim. Viral lah. Ini bukan orang yang memotong, bukan orang lain. Itu dia sendiri, kan? Yang kemudian meng-uploadnya. Potongan video itu. Minta maaf, kan? Kadung viral. Kalau nggak viral, saya yakin seratus persen bahwa apa yang dia pahami itu masih diadopsinya dan masih akan diterangkan kepada masyarakat. Bahwa, ya, apa yang dia katakan itu sebagai sebuah fakta kebenaran. Padahal jelas. Kalau kemudian jauhlah mau apa namanya melibatkan aturan negara. Apalagi aturan negara ada KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Elas, ada pasalnya. Bisa dihukum tuh. Dipenjara. Nah, di Indonesia. Di dalam Islam pun juga sama sebetulnya. Nggak boleh. Satu kali lagi, kemarin saya sudah terangkan. Memukul istri, apalagi sampai lebang. Nggak boleh. Apalagi sampai berdarah. Apalagi sampai luka. Nggak boleh. Nggak ada aturan di dalam Islam untuk kemudian kalau istri melakukan kesalahan kita memukul seenaknya. Nggak boleh. Kemarin juga saya ngomong. Boleh seorang suami memukul istri hanya sebatas pakai sapu tangan. Nggak boleh pakai sapu lidi. Apalagi nggak boleh pakai rotan. Apalagi pakai tangan sendiri. Sangat nggak boleh. Pakai sapu tangan baru boleh. Dan jangan sampai kemudian kalau kita mukul itu dianya sampai sangat kesakitan apalagi sampai lebang. Itu ya dosa namanya. Itu nusus dalam berkeluarga. yang ingin saya terangkan terakhir dengan adanya kejadian ini mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa jangan sampai sembarangan di dalam memilih guru. Mari kita sadar sama-sama orang yang sudah tidak compatible di bidangnya jangan kita undang lagi. Jangan masyarakat sembah-sembah lagi. Jangan masyarakat mengatakan bahwa dia adalah Gus bahwa dia adalah Ustazah bahwa dia adalah Ustaz bahwa dia adalah Ulama. Jangan patal dolun mudilun kalau dia berucap salah dan akan masyarakat juga melakukan kesalahan. Sesat dan menyesatkan. Ini berbahaya. Demi keberlangsungan cara berpikir cara beragama masyarakat Indonesia. Mari kita sadar sama-sama harus kita bisa membedakan mana orang yang mesti kita ikuti dan mana orang yang yang hanya boleh kita kagumi. Mungkin kita kagum kepada Okis Tiana Dewi. Kenapa? Karena dia cantik. Karena dia seorang pemain film yang sukses. Diberikan penghargaan di dalam dia cara bermain film. Boleh. Kita kagum. Tetapi untuk kita ikuti nanti dulu apa alasannya untuk kita mengikutinya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul maafiq ilaq amit oriq allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.